Abdul Lestaluhu tiba di kantor PSSI Jakarta pada Kamis sore. Kapten PSTN ini menghadiri sidang komisi disiplin usai pemukulan yang ia lakukan terhadap striker Bayangkar SC Thiago Furtuoso dalam Partai Liga 1 pada Sabtu lalu. Seusai sidangnya berlangsung tertutup itu, Abdul menyatakan bakal menerima apapun keputusan komisi disiplin. Tadi sudah dipaparkan untuk pemain dan hukuman untuk pemukul pemain lawan dan untuk mencederai wasit itu sudah ada tadi, sudah dijelaskan semua. Mungkin saya tidak bisa menyampaikan di sini, nanti mungkin teman-teman wartawan bisa tahu sendiri nanti mungkin dari pihak dari Komnis yang akan memberitahukan sanksi saya seperti apa. Dan apapun sanksi itu saya akan terima dengan lapang dada dan saya akan bersikap laki-laki. Abdul terancam melarangan tidak tampil dalam empat laga seperti striker PSM Makassar Ferdinand Sinaga yang menempeleng pemain persela lambungan.